Oke, visi kita memuridkan jemaat menjadi anak-anak terang, berkarakter cerdas, terpelajar, dan ternatih. Yang dapat diandalkan pembawa kemuliaan Tuhan dengan gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Surah bulan ini kita bicara tentang prayer life, surah atau kita tentang kehidupan doa di dalam Juni ini. Dan minggu ini kita berbicara tentang doa dan peperangan. Katakan doa dan peperangan. Surah doa melatih roh kita untuk selalu menyadari keberadaan dan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Katakan amin. Saya ngomong sekali lagi. Doa, bagi saya doa melatih roh kita untuk selalu menyadari keberadaan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Orang yang tidak berdoa pasti merosot kehidupan rohaninya. Katakan merosot sampai kiri kanan. Jangan merosot. Eh kasih tepuk, saudara. Tepuk, ayo. Biar kenapa? Karena kita banyak libur, saudara. Tepuk supaya agak bangun dikit, ya. Tepuk, tepuk. Yang kencang. Tepuk. Pak, gitu ya. Bang. Jangan merosot. Amin. Nah, saudara, setiap kali kami pergi ke Israel, saya minta gambarnya keluarkan. Setiap kali kami pergi ke Israel, perjalanan misi, kemana pun kami berada. Pagi-pagi selalu kami berdoa, saudara. Saudara, itu yang menjamin perjalanan hari itu pulangnya dengan sukacita. Katakan amin. Saudara, tidak pernah terjadi perselisian sedikitpun di dalam setiap perjalanan. Kenapa? Karena roh kita semua disatukan di dalam doa. Makanya banyak orang bilang, Pak, boleh gak kalau pagi gak doa? Enggak ada tawar-tawar. Pokoknya harus berdoa. Amin. Waktu kita berdoa, maka roh kita disatukan, semua yang kita jalani, penuh dengan kasih karunia daripada Allah. Benar ya, Pak Hendri ya? Begitu kita jalan, hujan. Aduh, hujan, Tuhan. Begitu jalan-jalan, begitu turun, langsung hujan berhenti. Saudara, itu kalau sekali itu kebetulan. Tetapi kalau sepanjang hari itu bukan kebetulan. Itu adalah penyertaan Tuhan. Ayo ngomong sama kiri-kanan, makanya berdoa. Saudara, mungkin tidak semua orang suka mendengar tentang peperangan, saudara. Tetapi kehidupan doa tidak dapat dipisahkan dari peperangan rohani. Amin. Saya ngomong sekali lagi, saudara. Kehidupan doa tidak dapat dipisahkan dari peperangan rohani. Amin. Bagaimana kita menjaga kehidupan doa kita sangat menentukan kemenangan masa depan kita. Saudara, itu kenyataan. Bagaimana kita menjaga kehidupan doa kita, itu menentukan masa depan hidup saudara. Katakan amin. Saudara, sadar tidak sadar, setiap hari kita ada di dalam peperangan rohani. Amin. Yang ngomong, kita tiap hari berperang tau. Amin. Saudara, sadar atau tidak sadar, saudara dan saya tiap hari di dalam peperangan rohani. Kenapa, saudara? Kita tiap hari disuruh memilih. Amin. Memilih untuk taat atau tidak taat. Memilih untuk datang gereja terlambat atau tidak terlambat. Loh, kayaknya cengar-cengir ini. Saudara, ketahatan besar, kecil semua sama. Di mata Tuhan sama, taat atau tidak taat sama saja. Dan peperangan ini bercokol, saudara, di dalam kehidupan kita masing-masing. Doa menolong kita mengambil keputusan yang tepat. Katakan amin. Kalau saudara dan saya berdoa, maka saudara dan saya akan mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena yang menuntun adalah roh kudus. Saya tanya saudara, kalau roh kudus yang mimpin bisa salah gak? Gak mungkin. Ngomong, gak mungkin lah ya. Sebenarnya jika roh kita lemah, makanya yang mengambil ahli adalah perbuatan daging. Perbuatan daging adalah dosa dan ujungnya adalah kebinasaan. Amin. Kalau roh kita menjadi lemah, makanya yang mengambil ahli adalah kedagingan kita, saudara. Dan perbuatan dagingnya pasti dosa. Dan ujung daripada perbuatan daging adalah kebinasaan. Sebenarnya salah satu toko perjanjian lama yang sangat disanjung oleh bangsa Israel, sampai hari ini adalah Raja Daud. Amin. Toko yang paling disanjung sampai hari ini, salah satunya adalah Raja Daud, saudara. Saudara, Raja Daud adalah Raja kedua yang paling populer, bahkan sampai hari ini. Bahkan di kuburan Daud, kalau kita pergi ke Israel, itu masih ada orang-orang Yahudi berdoa di sana, saudara. Kita masuk ke sana waktu itu. Dijaga dengan sangat luar biasa. Nah, Daud adalah penulis sebagian besar daripada kitab Masmur. Daud adalah manusia biasa, sama seperti kita, mengalami banyak gelombang dalam kehidupannya, pernah jatuh dalam dosa murahan, saudara. Saya ngomong sekali, Daud pernah jatuh dalam dosa murahan. Kenapa? Karena dia bunuh Uria, karena hanya seorang perempuan, Batsheba, saudara. Dan Daud mendapat hukuman dari Tuhan. Tuhan hukum dia. Bukan berarti orang yang bertobat lalu ada hukumannya, saudara. Kenapa? Lebih baik dihukum di sini daripada dihukum di sono. Kenapa? Karena di sono itu kekal. Amin. Nah, bagaimana Daud mengarahkan matanya selalu kepada Tuhan, membuat dirinya menjadi pribadi yang sangat spesial. Katakan spesial. Daud pribadi yang spesial, walaupun pernah buat salah. Bahkan Daud dikatakan adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Itu adalah Daud. Suruh kita keluarin. Nah, itu gambar Daud ya, saudara. Nah, saudara, dalam 1 Samuel 30, saya sangat diberkati sama firman ini. Memberi sebuah pelajaran penting kepada kita tentang pentingnya doa dan peperangan dalam diri kita sendiri, saudara. Bagaimana Daud melewati garis batas kelemahan dan merosot, tetapi ia mengubah menjadi sebuah kemenangan. Itu yang Daud alami. Hari kita belajar bagaimana Daud membuat realita hidup. Katakan realita. Realita itu artinya realitasnya begini loh. Menjadi kemenangan yang besar. Bagaimana Daud mengubah sebuah realita lewat doa hidupnya menjadi sebuah kemenangan yang besar. Nah, bulan lalu saya katakan begini. Tidak ada kemenangan yang besar tanpa peperangan. Amin. Jadi setiap kemenangan selalu ada peperangan. Mau atau tidak mau, saudara. Yuk kita buka di dalam 1 Samuel 30, ayat 1, 3, 4, dan 6. Kita buka dulu yang ayat 1. Ketika Daud berserta dengan orang-orang sampai ke Ziklak. Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyemut tanah Negev dan Ziklak. Ziklak telah dibakar oleh mereka dan dibakar habis. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka laki-laki dan perempuan telah ditahuan. Di ayat keempat, Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama dengan dia, itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Soalnya kejadiannya begini, satu saat Daud sedang pulang perang, pulang perangnya pun pulangnya itu diusir, kenapa kamu tidak layak ikut perang dengan saya oleh Raja Filistin. Akhirnya dia 600 orang itu balik, dan keadaan apa? Lemah, saudara. Ditolak. Kalau pergi perang kan semangkannya kenceng. Begitu ditolak lemes gak, saudara? Lemes. Lalu perjalanan mereka pulang, gak bawa apa-apa, pulang ke kampung mereka, lalu melihat dari jauh kampung mereka ternyata terbakar. Soalnya bayangin, ditolak, wah udah lemes. Perjalanan tiga hari yang terus-menerus juga lemes. Sampai di kampungnya, lihat kampungnya terbakar. Lalu sampai sana, istri, anak-anaknya tidak ada satupun yang tersisa. Soalnya bisa bayangkan gak, keadaan mereka gimana? Mereka lelah, ditolak dan perjalanan. Surah bisa bayangkan. Seperti orang yang jatuh, ditimpa tangga, kaki patah, tangan patah, koma. Ini yang mau saya gambarkan ya. Saya ngomong sekali lagi ya. Jadi mereka itu seperti orang yang jatuh, ditimpa tangga, tangan patah, kaki patah, koma. Katakan dengan saya koma. Dengan kata lain, mereka tidak punya daya apa-apa terhadap kenyataan hidup mereka. Amin. Apa kenyataannya? Yang pertama, mereka sangat lelah dalam peperangan. Katakan amin. Yang kedua, dia ditolak oleh Raja Filistin. Lemes gak? Lemes. Lalu apa? Pulang perjalanan tiga hari. Saudara, kemarin saya pergi ke batu apa? Batu Malang, Saudara. Bisa bayangkan. Kemarin saya dibeliin itu tiga, katanya tiga apa? Tiga apa namanya? Tiga wahana, Saudara. Saudara, begitu masuk, satu wahana aja, ini kaki udah mau putus. Sampai dua wahana kedua, udah semua teler, Saudara. Itu perjalanan di tempat yang indah loh. Ini mereka di Padanggurum, perjalanan tiga hari. Katakan bocai. Bocai, Saudara ya. Begitu jalan sampai, begitu lelah-lalu didapati, kampungnya terbakar. Istrinya, anak-anaknya, orang tua dirampok oleh orang Amalek, Saudara. Tidak mungkin lagi dikejar. Kenapa? Karena udah berlalu beberapa waktu. Amin. Saudara-saudara bisa bayangkan keadaan mereka. Saudara dikatakan mereka sampai apa? Mereka sampai menangis, sampai kehilangan. Gak bisa lagi nangis. Saudara bisa bayangkan. Begitu lemahnya mereka. Saudara saya percaya, bahwa kita pernah mengalami hal yang, mungkin sebagian kita pernah mengalami hal yang begini. Alkitab mencatat sebuah kejadian yang sungguh pada saat itu. Saudara saya lihat semuanya itu adalah realita. Amin. Alkitab gak pernah hanya cerita soal keajaiban Allah. Tetapi Alkitab selalu bicara tentang kenyataan. Keberadaan orang itu. Saudara itu hampir sama dengan kehidupan kita. Saudara pada umumnya manusia. Saudara pada umumnya manusia, saudara. Lalu ayat berikutnya dikatakan begini, saudara. Dan Daud di ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Saudara bisa bayangkan. Saat itu begitu terjepitnya, begitu sulitnya. Keadaan saat itu. Semua orang kehilangan harapan. Lalu dikatakan ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dengan batu. Saudara bayangkan. Daud lebih kasihan lagi loh, saudara. Kenapa? Udah kehilangan istri anak-anak. Daud sama gak? Istri anak-anaknya juga ditawan, saudara. Udah begitu dituduh lagi. Begitu dituduh. Itu mau dilempari lagi dengan batu. Tetapi ayat berikutnya. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Sangat pedih hatinya mereka, saudara. Masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Kepada Tuhan Allahnya. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Suara-suara bisa bayangkan apa yang dirasakan Daud. Saya percaya Daud itu perasain apa yang Musa rasakan loh. Musa bawa Israel keluar, Israel bersungguh-sungguh, nyalakan Musa lagi. Seorang ini seperti seorang pemimpin yang terpojok pada saat itu. Padahal mereka lupa. Tujuan Daud adalah untuk kebaikan. Amin. Seorang mana ada pemimpin yang tidak ingin tempatnya, tidak ingin bawa orang-orang pimpinnya diberkati. Ada gak pemimpin seperti itu? Semua ingin bawa grup dia, kelompok dia diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, dikatakan apa? Mereka Israel ini lupa. Musuh mereka itu bukan Daud. Amin. Musuh mereka itu adalah Amalek yang mengambil keluarga mereka. Amin. Suara bisa bayangin gak? Yang ngambil siapa? Yang mau dibunuh siapa? Saudara, jadi akhirnya Daud itu sangat terjepit. Karena kelompok dia ini, patukan dia ini kehilangan akal sehat saudara. Saudara, yang seharusnya mereka lakukan adalah bantu bagaimana supaya bisa menolong Daud. Untuk mengambil kembali keluarga mereka. Amin. Tetapi yang terjadi adalah mereka mempersalahkan Daud. Saudara, orang seperti ini banyak loh saudara. Katakan tidak ada di sini. Katakan bukan lu kan. Yuk ngomong sama kami, bukan lu kan. Saudara, saya kasih tahu nasihat untuk saudara. Dalam keluarga saudara termasuk suami istri. Mungkin sedang mengalami hal yang sama seperti Daud. Yang sering terjadi adalah pasangan mulai saling menyalakan. Saudara gak boleh loh hal yang terjadi. Bagaimanapun saudara dan saudara di dalam sebuah keluarga adalah sebuah tim. Bukannya saling cari kesalahan. Tetapi yang seharusnya dilakukan adalah bertobat kembali kepada posisi tim itu sendiri. Amin. Dikatakan bahwa Daud sangat terjepit. Daud terdesak. Dikatakan Daud sangat terdesak dalam kondisi itu. Daud sangat susah hati. Daud kehilangan keluarga yang pertama. Kedua dia kehilangan dukungan. Dan sebagian besar ingin melempari Daud dengan batu. Saudara, akhirnya melempar batunya adalah hukuman yang terhina. Amin. Nah, berapa banyak yang mengalami situasi seperti ini? Yang seharusnya dilakukan adalah bersatu. Amin. Keadaan susah, kesulitan apapun harus bersatu. Yuk ngomong sama kiri, kanan, saudara. Kita harus bersatu. Dikatakan seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki perempuan. Soalnya fokus mereka hilang karena putus asa. Katakan, gue gak begitu. Amin. Kita gak begitu, saudara. Yang bedanya adalah Daud mempunyai kualitas yang berbeda dengan rata-rata. Kenapa? Karena dia seorang pemimpin yang luar biasa. Dikatakan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan alanya. Surah dengan kata lain bahwa Daud memotivasi hidupnya untuk matanya tertuju sama Tuhan. Surah itu adalah doa. Tadi Tuhan katakan begini, doa yang luar biasa selalu lahir dari masa-masa keterjepitan, saudara. Saya ngomong sekali lagi. Doa yang lahir, yang luar biasa selalu lahir dari masa-masa terjepit seperti ini, saudara. Saudara, kalau saudara mau melihat mujizat Allah yang besar. Semakin besar persoalan permasalahan. Waktu saudara mulai berdoa, saya percaya seperti Daud, fokusnya bukan kepada persoalannya. Amin. Yang fokusnya adalah kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya Daud memotivasi dirinya untuk mencari Tuhan. Fokusnya kepada suara Tuhan. Saudara, di dalam sebuah gambar, Jack Dowen, saudara, dikatakan peace in the midst of the storm, saudara. Saudara, damai itu bukan bicara tentang oh tempatnya damai, oh orang-orang di sekitar saya damai, enggak. Tetapi justru di sekeliling kita begitu banyak gelombang, begitu banyak gemuruh, di situ kita tenang di hadapan Tuhan. Katakan amin. Soalnya saat itu saya percaya bahwa begitu bising waktu Daud di kampung itu. Kenapa? Karena semua orang menangis, semua orang mungkin mukulin diri, semua orang mungkin pukul sana-sini, saudara. Pising sekali. Saudara, tetapi Daud memokuskan suara Tuhan di dalam hidupnya. Katakan amin. Saudara, dalam hidup kita begitu banyak suara loh. Amin. Dalam hidup kita banyak suara, mungkin suara masa lalu kita, suara hati, suara teman-teman kita, suara setan, suara dari pengajaran. Saudara, tetapi di tengah-tengah semua suara ini, ada suara Tuhan. Saya ngomong sekali lagi. Di dalam hidup kita begitu banyak suara, intimidasi dari setan. Suara dari masa lalu kita, saudara, masa lalu. Suara hati, suara teman-teman kita, suara setan. Tetapi di tengah-tengah suara itu, suara harus buka telinga, saudara, untuk mendengar suara Tuhan. Dan Daud memfokuskan dirinya untuk mendengar suara itu, saudara. Suara di dalam ayat berikutnya, di dalam 1 Samuel 30, ayat 8-9. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Artinya Daud berdoa di masa-masa yang begitu tercepit. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka ku susul? Dan ia berfirman kepada Daud. Tuhan berfirman kepada Daud. Kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan mendapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud berserta ke enam ratus orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka di sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Soalnya akhirnya Daud kembali bangkit dan yang luar biasa, enam ratus orang yang senang nangis itu tiba-tiba ikut bangkit. Amin. Soalnya penting sekali di masa-masa sukar itu, saudara, saya harus kembali bangkit. Dan saya percaya waktu saudara dan saya bangkit, Tuhan yang akan membangkitkan orang-orang di kiri kanan saudara. Katakan amin. Soalnya dengan mudah, Daud akhirnya membawa seluruh pasukannya kembali mengejar, saudara. Tetapi yang dikatakan dari enam ratus orang itu, dua ratus orang kecapean. Kenapa? Karena mereka kehilangan harapan. Loh, mengejar sesuatu yang gak kelihatan bagaimana kejarnya. Dua ratus orang akhirnya lemah dan paratus orang mengejar lagi. Tetapi dikatakan begini, saudara. Di dalam satu sambal tiga pulai, tujuh belas sampai dua puluh. Dan keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka pagi-pagi buta sampai matanya terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lelos. Kecuali empat ratus orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua. Katakan semua. Yang pertama bahwa Daud kehilangan semua. Tetapi waktu ayat yang ke-18 berkata, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek. Dan juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan Daud. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara mungkin akan dihadapkan Dalam satu situasi kondisi yang tidak mungkin. Tetapi waktu kita mulai berdoa seperti Daud. Dikatakan bahwa tidak ada yang hilang. Tetapi malah Daud mendapat rampasan kambing domba dan lembu. Sekali lagi beri kemuliaan bagi dia. So, saya selalu katakan tidak ada... Tuhan dapat gini loh sudah. Saya katakan begini. Tuhan dapat mengubah tragedi jadi berkat untuk anak-anaknya. Yang paling penting adalah fokuskan hidupmu kepadanya. Apapun yang terjadi, suruh tahu bahwa dia pegang kendali dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa kita semua dapat menjadi anak-anak yang dapat Tuhan andalkan. Amin. Jangan sedikit-dikit lemas. Jangan sedikit bangkit. Yuk tepuk kiri kanan saudara. Ayo bangkit. Wah ini karena ngelibur kelamaan jadi ayo bangkit. Jangan saudara ya. Itu yang disono saudara ya. Ayo bangkit. Suruh setan gak zakut sama yang begini. Ayo bangkit. Gitu enggak saudara. Ayo bangkit. Yuk. Ayo bangkit. Ayo bangkit. Saya berdoa kita menjadi bukti dari kerajaan Allah yang tidak terlihat. Amin. Kita harus jadi bukti kerajaan Allah yang tidak terlihat. Setelah di dalam bulan doa ini. Doa harus menjadi nafas kehidupan kita. Saudara. Kalau saudara mengerti kekuatan doa. Saudara dan saya pasti jadi pemenang-pemenang. Di akhir zaman ini. Katakan amin. Dan saudara saya sedang berdoa untuk hal yang besar terjadi. Saudara banyak berdoa. Hari-hari saya hanya banyak berdoa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan. Engkau lebih besar daripada apa yang dapat saya doakan. Engkau lebih besar daripada apa yang saya dapat pikirkan. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kukaralapala. Shikedekaralapala. Terima kasih telah menonton.